Pedang angin berbisik jelit 26. Ksun Xiaoma. Serangan Yei Ji datang seperti curahan hujan derasnya, Ding Tao menghindar dan menangkis serangan Yei Ji tanpa bisa membalas. Mereka yang menyaksikan pertarungan itu, sempat pula merasa kecewa dengan lemahnya Ding Tao, namun itu hanya sesaat saja. Serangan Yei Ji sudah membuat sebagian dari mereka merasa kagum, menilik usianya yang masih muda, ilmunya bisa dibilang sudah cukup matang. Tapi lebih-lebih lagi mereka kagum pada Ding Tao yang berusia lebih muda, bisa berkelit dengan mudahnya dari serangan yang tercurah, sehingga panggung yang berukuran X itu bisa menjadi ruang yang tak berbatas luasnya. Apakah Ding Tao dapat menang melawan Yei Ji? Sebuah pertanyaan yang tidak perlu diajukan, perbedaan mereka cukup besar, beberapa lapis jaraknya. Pertarungan ini tidak jauh berbeda dengan pertarungan saat Ding Tao ditantang Tiong Fa untuk menunjukkan siapa yang paling layak untuk menyimpan pedang angin berbisik, dirinya ataukah keluarga Wang. Jika dibandingkan tingkatan Yei Ji dengan Tiong Fa, dia masih seusap di bawah Tiong Fa. Sementara Ding Tao sudah beberapa lapis lebih maju dibanding saat itu. Jika Ding Tao tidak memandang muka Partai Hoasan, mudah saja baginya untuk mengakhiri pertarungan. Namun Ding Tao ingin menguburkan kesan buruk yang sudah tertanam dalam hati orang-orang Hoasan terhadap Partai Pedang Keadilan. Karena itu dia tidak segera menjatuhkan Yei Ji, melainkan memikirkan Kero untuk mengalahkannya secara tidak kentara. Setelah bertarung belasan jurus, Yei Ji pun menyadari hal ini. Hanya ingatannya akan kebaikan Hoasan pada dirinya yang memaksa dia untuk tetap berusaha melawan Ding Tao sekuat yang dia bisa. Tapi ketika dalam satu serangan, Pedang Ding Tao berhasil menyentuh dengan ringan pergelangan tangannya, Yei Ji pun sampai pada batas rasa malunya. Pemuda itu segera melompat ke belakang, menghentikan serangan dan dengan jantan berkata, Aku kalah. Hanya kebetulan saja, jawab Ding Tao dengan ramah sambil sedikit membungkukan badan dengan tangan terangkap di depan dada. Ksun Xiaoma tampaknya santai saja dengan kekalahan itu, meskipun sulit untuk menebak apa yang ada dalam kepala tokoh tua ini dengan wajahnya yang tak pernah berubah. Dengan tenang dia menoleh pada anak muridnya yang lain yang berjumlah empat orang. Bagaimana? Masih ada yang penasaran ingin mencoba-coba ketua Ding Tao, tanyanya pada mereka. Keempat pemuda itu pun saling berpandangan, keraguan membayang di wajah mereka. Bukan takut mati, tapi takut kalau sampai kalah maka akan menambahkan corngan di wajah partai mereka. Di lain pihak, mereka pun merasa penasaran untuk menyerah kalah sebelum mencoba. Meskipun jujur, mereka pun mengakui pemuda yang seumuran dengan mereka itu masih beberapa lapis tingkatannya di atas mereka. Tampaknya Ksun Xiaoma bisa membaca apa yang ada dalam benak mereka, karena dia kemudian berbalik menghadap ke arah Ding Tao yang sedang beriringan dengan Yi Ji menghampiri mereka. Ketua Ding Tao, ku harap kau mau memberi muka pada orang tua ini. Tampaknya murid-muridku yang lain penasaran ingin juga mencoba-coba kepandayanmu. Ding Tao berhenti di tempatnya dan berpikir sejenak lalu menjawab, Tentu saja, kata orang, lewat bela diri, bisa juga menjalin persahabatan. Ye Ji yang saat itu sudah sampai di belakang Ksun Xiaoma, merenungkan perkataan Ding Tao dan mendesah dalam hati. Seandainya saja tidak ada masalah terbunuhnya ketua dari partainya, Pan Jung, tentu tidak akan suka menjadi sahabat Ding Tao. Keempat orang yang lain saling berpandangan, jika memang diperbolehkan untuk maju mencoba kepandayan Ding Tao, lalu siapa yang akan maju, masing-masing dari mereka sudah kehilangan rasa percaya diri jika harus berhadapan dengan Ding Tao. Baguslah kalau begitu, tapi kali ini sedikit berbeda, ujar Ksun Xiaoma setelah mendengar jawaban Ding Tao. Maksud tetua Ksun bagaimana? Tanya Ding Tao. Kalau ketua Ding tidak keberatan, biarlah mereka berempat maju bersama. Perorangan tentu saja mereka bukan tandingan ketua Ding, tapi berempat mungkin pertarungan gan bisa sedikit lebih berimbang. Jika perbedaan tingkatan antara yang berhadapan terlalu jauh, bukankah jadi kurang menarik? Bagaimana? Ujar Ksun Xiaoma menjelaskan. Mendengar ucapan Ksun Xiaoma, mereka yang mengikuti apa yang sedang terjadi antara dua pihak yang berhadapan ini, saling berbisik. Bukan apa-apa, jika empat murid Hoasan maju bersama-sama, lalu mereka juga mengalami kekalahan, bukankah nama Hoasan akan makin jatuh lagi di mati orang-orang dunia persilatan. Ada pula yang berpendapat, meskipun kedudukan Ding Tao adalah ketua sebuah partai, namun umurnya tidak terpaut jauh dengan anak murid Hoasan yang datang kali ini, jadi bukankah keterlaluan jika Ksun Xiaoma hendak mengadu Ding Tao melawan orang sekaligus? Apakah ini bukan usaha Ksun Xiaoma untuk membalaskan dendam Panjun? Terluka atau mati dalam satu pertandingan persahabatan, bukannya satu hal yang tak pernah terdengar dalam dunia persilatan. Yang lain berpendapat bahwa wajar saja jika Ksun Xiaoma mengajukan orang anak muridnya untuk bersama maju melawan Ding Tao, meskipun dari segi usia merasa sepadan, namun dalam tingkatan dan kedudukan, jelas ada perbedaan yang besar. San Liang bertanya pula pada San Gao, menurutmu apakah yang dilakukan tetua Ksun Xiaoma ini sudah pantas? Ataukah hal ini hanya membuat partai Hoasan semakin turun nilainya di mati dunia persilatan? HMM, kepandayan orang yang pertama tadi tidaklah buruk, jika aku yang harus bertarung melawan dirinya di atas panggung, belum tentu juga aku bisa menang. Hanya orang yang buta matanya yang merendahkan partai Hoasan oleh kekalahan pendekar muda tersebut, jawab San Gao. Yang jadi permasalahan di sini ada dua, ujarnya lagi. Oh begitu, kalau begitu apakah dua permasalahan itu? Tanya San Liang sambil mengulung senyum. Yang pertama, seberapa tinggi kepandayan ketua Ding Tao, dalam pertarungan perbedaab di antara keduanya ada beberapa lapis dan sulit untuk melihat seberapa tinggi tingkatan ilmunya. Dengan mengirimkan orang, tetua Ksun Xiaoma bisa melihat lebih jelas tingkatan ilmu dari ketua Ding Tao. Lalu yang kedua? Yang kedua, bila tetua Ksun Xiaoma ingin menjalin hubungan antara partai Hoasan dengan partai pedang keadilan, maka pertama-tama dia harus mampu meredakan permusuhan yang masih bercokol dalam dada anak murid partai Hoasan. Dan hal itu bisa dilakukan lewat pertarungan ini? Ya, kurasa begitu, sebagai orang yang terjun dalam dunia persilatan, seringkali kita menilai orang dari tingkatannya dalam ilmu silat. Setidaknya mereka bisa dibuat menyadari kekuatan dari lawan dan tidak salah menilai diri sendiri dan lawan, hingga mudah tersulut oleh orang luar yang menyebabkan terjadi bentrokan antara partai Hoasan dan partai pedang keadilan, jawab Sang Gao dengan yakin. Tapi kemudian merasa ragu dia pun bertanya pada ayahnya. Ayah, sudah betul tidak pengamatanku? Hahaha, tidak ada pengamatan yang persen tepat, setiap orang memiliki pengamatannya sendiri. Siapa benar dan siapa yang salah, baru ketahuan nanti pada waktunya. Yang terpenting adalah memiliki pengamatan yang teliti, kebijaksanaan untuk menguraikan apa yang diamati dan tidak bergantung pada pendapat orang lain tanpa berani berpikir untuk diri sendiri. Tapi, jika kau bertanya, maka menurutku, pengamatanmu itu sudah sangat baik. Berbunga-bunga hati Sang Gao mendengar pujian alihnya. Mereka yang mendengarkan ikut merenung dan beberapa orang di antara mereka jadi merasa malu, karena selama ini mereka mudah diombang-ambingkan oleh perkataan orang, tanpa pernah memiliki keberanian atau kesadaran untuk berusaha berpikir dan merenungkan sendiri. Sehingga tidak jarang mereka hanya menjadi pion yang dimanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Sementara itu dengan senyum lebar Ding Tao sudah menjawab tantangan Ksun Xiaoma, tentu saja tidak ada masalah, aku gembira kita bisa saling belajar dan bertukar pengalaman, meskipun lewat kepalan dan ujung pedang. Wajah keempat orang anak murid Hoasan itu pun dipenuhi semangat. Maju seorang demi seorang mereka tahu mereka tidak memiliki kesempatan, tapi maju berbareng mereka masih memiliki satu pegangan untuk menang melawan Ding Tao. Tanpa banyak perkataan kelima orang itu sudah menaiki panggung. Biasanya jika banyak orang melawan satu orang, maka yang sendirian akan diketung di tengah. Tidak demikian kali ini, setelah mereka saling menghormat dan berbasa basi, keempat anak murid Hoasan itu mengambil kedudukan seperti busur panah, keempatnya menghadap Ding Tao dalam satu sisi saja, tidak ada yang berjaga di kiri, kanan dan belakang Ding Tao. Silahkan mulai terlebih dahulu, ujar Ding Tao dengan tenang, namun perhatiannya benar-benar tercurah penuh. Begitu melihat kedudukan setiap orang, Ding Tao langsung tahu bahwa dia tidak boleh memandang remeh lawan-lawannya kali ini. Sudah beberapa kali Ding Tao mengalami, berkelahi melawan-lawan yang berjumlah banyak. Setiap kali dia mengalami hal itu, dia selalu bisa melihat lubang dalam barisan lawan, dia bisa melihat bagaimana dia bisa bergerak dan mengacaukan barisan mereka. Berbeda saat melihat keempat orang itu, melihat mereka Ding Tao teringat saat dia menghadapi sepasang iblis muka giyok, jika yang seorang menyerang, yang lain akan bertahan. Lebih mudah untuk melarikan diri dari kepungan, karena memang tidak ada yang menjaga jalan mundurnya. Dia juga tidak perlu menjaga sisi yang tidak terlihat. Namun menjadi sulit jika dia bukan sedang berencana untuk lari dari pertarungan dan dengan saling membantu dalam satu barisan, serangan tiba-tiba yang dilancarkan bisa lebih berbahaya, karena saat yang seorang menyerang, yang lain akan memperhatikan dirinya baik-baik. Jika Ding Tao lengah dan ada bagian dari pertahanannya yang terbuka, maka dia akan menyelinap dan mengirimkan serangan. Ding Tao juga dihadapkan pada kesulitan lain, jika ini pertarungan hidup mati, tanpa ragu dia akan melumpuhkan lawan satu per satu. Seandainya dia seorang ahli totok yang dapat melumpuhkan lawan lewat menyerang titik-titik jalan darah dan jalan energi di tubuh lawan mungkin tidak serepot sekarang. Tapi dia bukan seorang ahli di bidang itu, tidak bisa seseorang menjadi ahli dalam sesuatu jika perhatiannya terlalu melebar. Kebanyakan ahli silat memilih untuk mendalami satu ilmu tertentu dan Ding Tao telah menghususkan diri dalam penggunaan pedang. Pertarungan di antara kelima orang itu berlangsung dengan cepat, tidak seperti Yee Iji yang harus banyak berpikir sebelum menyerang. Keempat anak murid Hoasan ini sudah terlatih untuk menyerang dan bertahan dalam barisan. Lagipula keyakinan mereka sangat tinggi pada barisan yang diajarkan oleh Sun Xiaoma sendiri. Keempat orang itu bekerja sama. Dengan sangat baik, di antara mereka sudah terjalin rasa percaya yang tinggi. Yang mendapat bagian untuk menyerang tidak akan mengkhawatirkan pertahanan dirinya sama sekali karena percaya bahwa rekannya lah yang melakukan hal itu untuk dirinya. Seorang demi seorang, mereka tidaklah lebih baik dari Yee Iji, tapi berempat, mereka tidak kalah berbahaya dibandingkan Pan Jun. Sedikit demi sedikit Ding Tao terdesak, bergerak semakin mendekati pinggir Rana. Para pengikut Ding Tao mengikuti pertarungan itu dengan hati bergelebar. Serangan keempat orang itu tidak secepat serangan Pan Jun hingga tiap orang bisa melihat jalannya perkelahian dengan cukup jelas. Tapi kurangnya kecepatan dan kekuatan, diimbangi oleh jumlah. Jika Pan Jun yang menggunakan satu pedang, bisa membuat seakan-akan dia menusuk dari dua arah yang berbeda dengan kecepatannya. Kali ini memang ada dua sampai tiga orang yang terkadang menyerang Ding Tao dengan selisih waktu yang sangat singkat. Setiap kali Ding Tao menghindar atau menangkis satu serangan, penyerang yang lain dengan cepat mengirimkan serangan ke bagian yang terlemah dari pertahanannya. Hanya Ma Song Kuan dan Chiu Lin Hei yang bisa mengikuti pertarungan itu dengan tenang, mereka sudah pernah merasakan seberapa kokoh benteng pertahanan Ding Tao dan bagaimana dia bisa mempelajari jurus-jurus lawan sambil bertahan dari serangan lawan. Puluhan jurus berlalu dan akhirnya Ding Tao sampai pula di pinggir panggung, selangkah lagi dia mundur maka dia akan terjatuh dari panggung. Meskipun dalam pertarungan yang sesungguhnya dia belum kalah, namun dalam pertandingan kali ini, tentu saja hal itu akan dipandang sebagai satu kekalahan. Melihat keadaan Ding Tao tidak juga berubah, bahkan Ma Song Kuan dan Chiu Lin Hei pun jadi mengerutkan alis dan merasa cemas. Mereka melihat beberapa kali Ding Tao melepaskan kesempatan untuk menyerang karena tidak mau melukai lawan. Padahal dalam keadaan terdesak seperti ini, menyia-nyiakan kesempatan tentu saja sangat merugikan posisi Ding Tao. Di saat yang genting bagi Ding Tao itu, Ksun Sya Oma menghela nafas. Yeiji yang mendengar helaan nafas Ksun Sya Oma pun merasa heran. Apakah tetua Ksun Sya Oma menyayangkan kekalahan Ding Tao? Ataukah tetua Ksun Sya Oma ingin keempat muridnya menyadari bahwa Ding Tao sudah mengalah dan ingin agar mereka pun menunjukkan hal yang sama, untuk menunjukkan bahwa Hoasan pun tidak menginginkan perselisihan. Yeiji tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui mengapa Ksun Sya Oma menghela nafas. Empat orang tentu saja berbeda dengan satu orang. Empat pikiran tidak sama dengan satu pikiran. Seorang guru menciptakan barisan, karena empat pikiran selamanya tidak bisa saling mengerti seperti satu orang mengerti dengan jelas apa yang akan dilakukan sepasang tangan dan kakinya. Oleh karena itu mereka harus berlatih untuk bekerja sama dalam satu barisan, dengan daftar aturan tertentu. Dengan care itu, jika seorang bergerak ke arah tertentu, tiga orang yang lain bisa segera tahu ke arah mana mereka harus bergerak. Demikian juga satu orang tadi juga tahu posisi ketiga orang rekannya tanpa harus melihat. Tapi kali ini seperti Ding Tao dibatasi oleh panggung, gerakan keempat orang itu pun sesungguhnya sama dibatasinya oleh empat sisi panggung yang ada. Selama puluhan jurus berlangsung, Ding Tao sudah mencoba-coba dan mengingat reaksi mereka terhadap berbagai keadaan. Dengan care itu Ding Tao mulai memahami care kerja dari barisan mereka. Memanfaatkan pengetahuan itu, perlahan-lahan dia bergerak ke salah satu sisi panggung. Meskipun dia terdesak untuk mundur ke belakang, namun di saat yang sama dia berhasil mendesak lawan yang berada di ujung kanan barisan dan memaksa barisan tersebut menggeser ke kiri, sementara di sisi tersebut batas panggung sudah begitu dekat. Akibatnya lawan yang berada di kiri ujung barisan, terpaksa harus memilih antara bergerak ke arah belakang Ding Tao, atau mundur ke belakang barisan untuk kemudian menjadi ujung paling kanan dari barisan. Tapi Ding Tao sudah menunggu-nunggu saat itu, pada saat dia melihat bagian paling kiri dari barisan mundur ke belakang dan berada segaris lurus dengan orang kedua dari kiri, Ding Tao segera menyerang dengan kuat orang tersebut. Deserang Ding Tao dan kehilangan rekan di sisi kirinya, orang itu pun terdesak mundur ke belakang, orang yang berada di belakangnya jadi gagal untuk bergeser ke kanan karena terbentur oleh rekannya yang mundur ke belakang. Tidak menyianyikan kesempatan, Ding Tao mendesak ke depan dan sekarang berada di tengah, membagi keempat orang itu menjadi dua bagian. Ganti sekarang Ding Tao menyerang dua orang yang lain, yang berada segaris lurus dengan dirinya yang sudah maju ke depan. Demikian Ding Tao bergantian menyerang dan mendesak, hingga barisan itu pun tercerai berai. Ding Tao tidak membiarkan mereka mengatur kembali barisan mereka. Sekali barisan itu terpecah, kemampuan orang per orang tidaklah dapat dibandingkan dengan kepandayan Ding Tao. Menyadari kedudukan mereka, keempat orang itu tiba-tiba melompat menyebar jauh ke belakang. Ding Tao segera memburu salah seorang dari antara mereka, tapi sebelum dirinya sampai keempat orang itu sudah menyerungkan kembali pedang mereka, merangkapkan tangan di depan dada dan berseru. Kami mengaku kalah. Ding Tao pun tersenyum lega, menyerungkan pedangnya dan membalas salam mereka, terima kasih sudah banyak mengalah. Dengan lesu keempat orang itu berjalan kembali ke tempatnya. Yeiji sekarang mengerti mengapa gurunya Ksun Syaoma menghela nafas. Dengan wajah muram Yeiji tersenyum lemah pada keempat saudarnya yang kembali dengan lesu. Ksun Syaoma tentu saja bisa merasakan menurunnya semangat mereka. Orang tua itu berpikir sejenak lamanya, kemudian setelah mengambil nafas dalam-dalam dia berdiri dari tempat duduknya. Guru, terkejut Yeiji melihat gurunya berdiri. Heh, sedikit kekalahan sudah membuat kalian lesu seperti ini, bagaimana aku bisa berdiam diri? Akanku perlihatkan seperti apa ilmu pedang perguruan Hoasan, biar matuk kalian terbuka lebar, ujarnya sambil melangkah ke arah Ding Tao yang hendak menuruni panggung. Melihat Ksun Syaoma berjalan ke arah panggung, Ding Tao tidak jadi turun dari sana. Dengan hati berdebar dia menunggu kedatangan Ksun Syaoma di atas panggung. Ksun Syaoma melangkah dengan perlahan, jika orang tidak tahu dia seorang ahli pedang, melihat gerak-geriknya tentu akan disangka seorang tua yang sudah lemah tubuhnya. Sesampainya di atas panggung Ksun Syaoma merangkap tangan di depan dada, ketua Ding Tao tidak disangka di umur yang masih sangat muda sudah menguasai kepandayan yang begitu tinggi. Di masa depan tentu dirimu akan menjadi obor penerang bagi generasi dunia persilatan di masa itu. Meskipun sudah membiasakan diri menerima penghormatan dari orang lain, kali ini Ding Tao tetap saja tersipu malu mendapatkan pujian dari seorang tetua seperti Ksun Syaoma. Mukanya memerah dan dengan sedikit tergagap dia menggelengkan kepala dan menjawab, tidak berani, pujian setinggi itu Syaoma tidak berani menerimanya. Syaoma sadar di atas langit masih ada langit, kepandayan para ketua perguruan besar tentunya jauh di atas diri Syaoma. Apalagi jika dibandingkan dengan para tetua, apalah artinya kepandayan Syaoma ini? Pujian tetua Ksun Syaoma tidak berani menerima. Tidak berani menerima, ujarnya merangkapkan tangan di depan dada sambil menundukkan kepala dalam-dalam. HMM, baguslah kalau kau sadar, di atas langit masih ada langit. Rendah hati adalah sifat yang baik. Hari ini dua kali anak murid Hoasan kalah di tanganmu, Jika aku orang tua tidak menunjukkan sedikit kemampuan, tentu orang akan memandang rendah partai kami. Hal itu tidak boleh terjadi. Kuharap kau mengerti, bukan karena aku orang tua ingin menekan yang lebih muda, ujar Ksun Syaoma sambil menatap Ding Tao. Syaote mengerti, harap orang tua memberi pelajaran pada yang lebih muda, ujar Ding Tao sambil membungkuk sekali lagi. Pedang sudah dicabut dari sarungnya, Ding Tao tidak berani meremahkan tokoh tua di hadapannya ini. Dia menghadapi Ksun Syaoma dalam sikap bertahan. Ksun Syaoma berdiri dengan tenang, pedangnya diacungkan lurus ke depan. Untuk beberapa lama mereka berhadapan. Tanpa ada yang memulai terlebih dahulu. Akhirnya Ksun Syaoma membuka mulut dan berkata, Ketua Ding, kau mulailah lebih dahulu. Baiklah, harap Tetua Ksun bersiap-siap, jawab Ding Tao pendek. Awas serangan, seru Ding Tao sebelum melontarkan serangan yang dasyat. Inilah Ding Tao yang sekarang, jauh berbeda dengan Ding Tao yang menahan serangan saat berhadapan dengan Tiong Fa dulu. Tapi bukan hanya karena mengalami pahitnya kelicikan orang, tapi Ding Tao juga yakin bahwa Tetua Ksun Syaoma menyimpan banyak kejutan bagi dirinya. Ding Tao tidak ingin mempermalukan dirinya dan partai yang dipimpinnya. Yang paling mengejutkan adalah serangan yang dilakukan adalah jurus serangan yang dimiliki Pan Jun dan tadi juga digunakan oleh Yei Ji. Bukan hanya mereka yang melihatnya, bahkan Tetua Ksun Syaoma dan Bai Chung Ho yang sudah kenyang malang melintang puluhan tahun dalam dunia persilatan pun sempat dibuat terkejut. Ksun Syaoma mundur setapak, sebelum menggeser tubuhnya dan menangkis pedang Ding Tao. Sementara Tetua Bai Chung Ho di luar pengamatan orang telah mengepalkan tangan dan menegakkan tubuhnya. Meskipun Han Hai sedikit gerakan yang tidak kentara dan tidak ada seorang pun yang melihatnya, tapi jarang sekali ada sesuatu yang mampu mengejutkan orang tua ini. Apakah dia sekedar menirukan saja? Demikian kurang lebih pikiran yang berkelebat dalam menak kedua orang itu. Namun serangan-serangan Ding Tao yang berikutnya menjawab pertanyaan mereka. Serangan Ding Tao sudah memiliki inti dari jurus tersebut, meskipun dalam hal latihan dan pendalaman masih dua-tiga lapis di bawah Pan Jun yang sudah menekuninya belasan tahun lamanya. Jika dibandingkan dengan Yei Ji Ding Tao bisa dikatakan masih satu lapis lebih baik, karena Yei Ji belum mampu menyelami jurus serangan itu hingga ke intinya. Ksun Xiaoma pun dipaksa untuk mundur tiga langkah lagi. Namun jika kedua tetua itu terkejut oleh serangan Ding Tao, maka Ding Tao pun tidak kalah terkejutnya. Saat dia menghadapi Pan Jun, dia harus pontang-panting hanya untuk bertahan menghadapi jurus serangan itu. Berhadapan dengan Ksun Xiaoma, ternyata jurus serangan itu bisa dihindarkan dengan mudah. Serangan Ding Tao cukup cepat meskipun tidak secepat pedang kilat Pan Jun tapi Ksun Xiaoma bisa menghindarinya dengan gerakan yang wajar-wajar saja dan tidak terlalu cepat, hanya saja sangatlah tepat menempatkan diri di posisi terlemah Ding Tao. Merasakan sendiri bagaimana tetua Ksun Xiaoma mengatasi jurus serangan pedang kilat milik Pan Jun, pikiran Ding Tao jadi terbuka dan heran, mengapa dulu tidak terpikirkan hal ini. Setelah melihat Ksun Xiaoma melakukannya, barulah terasa betapa sebenarnya sederhana saja untuk memecahkan jurus serangan kilat Pan Jun. Sebenarnya tidaklah sepenuhnya tepat, Ksun Xiaoma sebagai tetua dari Partai Hoasan tentu saja mengenal jurus serangan Pan Jun lebih dari Ding Tao yang baru melihatnya beberapa kali. Sebab kedua adalah perbedaan antara Ding Tao yang baru menyelami intinya tanpa sempat melatih jurus tersebut hingga mendarah daging, dibandingkan dengan Pan Jun yang mencurahkan waktu dan usahanya untuk menyempurnakan jurus tersebut. Meskipun tidak sepenuhnya pula salah, seandainya waktu itu Ding Tao tidak terpaku pada kedasyatan jurus serangan kilat Pan Jun, maka seharusnya dia pun mampu melihat celah-celah di antara serangan Pan Jun. Hanya saja perbawa serangan Pan Jun begitu kuat menekan Ding Tao hingga memengaruhi pikiran dan permainan pedangnya. Menyadari bahwa jurus serangan milik Pan Jun tidak akan mampu mendesak Ksun Xiaoma lebih jauh, maka mulailah Ding Tao mengombinasikannya menggunakan jurus-jurus serangan yang berbeda. Ilmu pedang Ding Tao bisa dikatakan campur aduk, meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan untuk melatih ilmu pedang keluarga Wang secara mendalam, namun dalam perjalanannya Ding Tao menyerap banyak jenis ilmu lain. Di antara jurus-jurus yang dia serap dalam pengalamannya, jurus serangan Pan Jun mungkin yang terkuat, namun juga yang paling lemah dalam penguasaan. Tapi Ding Tao memang tidak seperti Pan Jun yang menghabiskan waktunya untuk menyempurnakan suatu jurus. Kelebihan Ding Tao justru ada pada keanekaragaman jurus yang dia serap, kecepatan Kera berpikirnya, keluasan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan dan kepekaannya dalam menilai keadaan lawan dan dirinya. Gaya permainan pedang Ding Tao justru sangat bersesuaian dengan gaya permainan pedang Ksun Xiaoma. Pada masa mudanya Ksun Xiaoma pun mengikuti Kera berpikir Pan Jun dan memilih untuk menyempurnakan satu jurus pilihan. Dengan satu dua jurus pilihan dia mampu menaklukan pendekar-pendekar pedang dari sembilan provinsi. Namun berjalannya waktu, kemampuan fisik Ksun Xiaoma pun menurun. Tokoh tua itu mulai memikirkan permainan pedang yang membutuhkan kekuatan dan kecepatan seminimal mungkin untuk mengimbangi penurunan fisiknya. Ksun Xiaoma pun mulai menapaki jalan yang kini sedang ditapaki oleh Ding Tao. Saling berhadapan, dua jagoan pedang yang memiliki gaya permainan yang menitik beratkan pada strategi dan permainan pikiran untuk mengalahkan lawan, terciptalah pertarungan yang membuat kagum para tokoh dunia persilatan. Gerakan mereka tidaklah secepat kilat, sehingga mudah untuk diikuti. Namun tiap gerakan memiliki pecahan kemungkinan. Yang banyak jumlahnya. Keduanya saling berusaha menguasai permainan, setiap jengkal panggung tempat mereka bertanding memiliki arti. Panggung yang berukuran sedang, sudah berubah menjadi sebuah medan perang yang seluas dataran padang pasir Gobi. Terkadang mereka bertempur sengit demi menguasai satu petak, namun di lain saat mereka dengan sengaja melepaskan kedudukan mereka untuk menjebak lawan dalam permainan mereka. Mengikuti permainan pedang mereka memang tidak menyusahkan mata, namun ternyata memeningkan kepala. Bagi Ding Tao inilah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang memiliki gaya permainan pedang mirip dirinya. Semakin lama mereka bertarung, semakin dia larut dalam permainan pedang mereka. Tidak ada ubahnya anak kecil yang baru mendapatkan kawan bermain yang sesuai dengan dirinya, Ding Tao tidak lagi memikirkan kalah atau menang, hanya menikmati saja permainan adu otak ini. Bercampur antara penasaran, keinginan untuk menang dan juga kegembiraan yang sulit dijabarkan. Ksun Xiaoma pun merasakan hal yang mirip dengan Ding Tao, bedanya dia sudah beberapa kali menghadapi tokoh dengan tingkatan yang setinggi dirinya. Salah satunya adalah pengemis tua Bai Chung Ho, ada juga pendeta Chong San dari Butong. Beberapa kali Ksun Xiaoma bertanding dan mendiskusikan masalah permainan pedang dengan dua orang yang sama gilanya dengan ilmu silat. Bagi mereka yang belum begitu dalam pemahamannya akan ilmu silat maka kurang dapat mengerti apa yang sedang terjadi di atas panggung, dengan sendirinya meskipun menikmati pula keluasan dan kelincahan kedua orang yang sedang bertarung, mereka tidak ikut merasakan ketegangan yang dirasakan oleh mereka yang mampu mengikuti jalannya pertarungan dan apa yang diinginkan oleh kedua orang yang sedang bertarung itu dengan serangan yang mereka bangun. Bagi mereka ini, justru Yee Ji dan keempat saudaranya menampilkan serangan yang lebih dasyat. Para guru dan orang tua yang membawa murid atau anaknya, dengan segera menyuruh mereka untuk memperhatikan baik-baik pertarungan kedua orang itu. Jika ada yang bertanya, tentu akan dijawab agar mencurahkan seluruh perhatian mereka untuk melihat dan mengingat sebanyak mungkin apa yang mereka lihat. Nanti baru setelah pertarungan itu selesai, mereka bisa bertanya. Maklumlah pada masa itu belum ada alat yang bisa digunakan untuk merekam satu kejadian. Satu. Satunya yang bisa digunakan untuk merekam kejadian yang penting adalah metode dan ingatan mereka. Pertarungan kali ini berlangsung hingga puluhan jurus, tapi menginjak jurus ke, mulai terlihat Ding Tao kalah pengalaman dibandingkan dengan Ksun Xiaoma. Hanya kepekaan perasaannya lah yang beberapa kali menyelamatkan dia dari kedudukan yang tidak memiliki jalan keluar lagi. Dengan sekuat tenaga dan segenap pikiran Ding Tao berupaya keluar dari permainan pedang Ksun Xiaoma, namun tokoh tua itu jelas menang dalam hal pengalaman. Ding Tao beberapa kali melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan dan akhirnya terpojok, terkurung oleh serangan-serangan Ksun Xiaoma. Ding Tao pun tidak mau mengalah begitu saja, menyadari dirinya sudah berada dalam posisi yang terjepit, pemuda itu membangun benteng pertahanan yang kuat untuk melindungi sekujur tubuhnya. Tinggal selangkah lagi dan Ksun Xiaoma akan mengalahkan Ding Tao. Namun keuletan dan daya juang pemuda itu membuktikan bahwa yang selangkah itu tidak dijual murah. Ding Tao tidak mampu berpindah dan keluar dari posisinya saat ini, namun Ksun Xiaoma pun belum bisa menyerangkan satu serangan ke arah Ding Tao. Tokoh tua itu tidak berani melepaskan serangan dengan sekuat tenaga karena dia khawatir akan melukai Ding Tao terlalu parah. Jika Ding Tao mampu mengalahkan anak muridnya tanpa melukai, maka Ksun Xiaoma pun ingin bisa melakukan hal itu. Jika tadi sikap Ding Tao membuat dia melepaskan banyak kesempatan, demikian juga sekarang, Ksun Xiaoma harus melepaskan banyak kesempatan untuk mengakhiri perlawanan Ding Tao. Tapi berbeda dengan sikap pendirian anak murid Hoasan, Ding Tao tidak memiliki beban untuk menghapus arang yang mencoreng partainya. Jika sampai sekarang Ding Tao tidak juga menyerah, itu adalah karena kegembiraannya yang meluap. Otaknya bekerja dengan cepat menyerap setiap detik dan saat dari pengalaman baru yang dia rasakan saat ini. Menghadapi seorang pesilat yang jauh lebih unggul dalam membangun strategi dalam permainannya. Dia hanya tidak ingin kesenangan ini berlalu dengan cepat. Semakin lama dia bertahan, semakin dia mengenali gaya permainan Ksun Xiaoma, pertahanannya pun menjadi semakin kokoh. Bukan hanya itu pengetahuannya akan jurus-jurus pedang milik partai Hoasan pun bertambah. Masong Kuan dan Chiu Lin Hei yang pernah merasakan pengalaman yang sama menyeringai dalam hati. Meskipun Ding Tao kalah hari ini, tapi keuntungan yang didapatkan olehnya tidaklah kecil. Ilmu keluarga Wang belum bisa dijajarkan dengan ilmu-ilmu dari perguruan besar yang sudah melewati masa ratusan tahun, dipelajari, didalami dan dikembangkan oleh para maha guru dari perguruan tersebut. Ilmu keluarga Wang barulah melewati dua masa generasi, itu pun bakat yang dimiliki belum bisa disandingkan dengan para leluhur partai perguruan besar yang namanya melegenda. Ksun Xiaoma sendiri mulai menyadari akan hal itu, selain pertahanan Ding Tao yang makin kokoh. Beberapa kali Ding Tao mencoba mempraktekan apa yang baru dia serap dalam permainan pedangnya. Meskipun apa yang dilakukan Ding Tao tidak persis sama, karena dia hanya meleburkan apa yang baru dia serap dan berusaha menerapkan prinsip-prinsipnya pada apa yang sudah dia miliki, tapi karena yang ditangkap dan diserap adalah inti dari gerakan, Ksun Xiaoma tentu saja bisa mengenalinya. Bukan hanya Ksun Xiaoma saja, tapi tetua Bai Chung Ho pun sudah menyadari apa yang sedang terjadi karena dia sudah cukup sering berlatih tanding dengan tetua Ksun Xiaoma. Dalam latih tanding itu, mereka berdua melakukan hal yang sama, mempelajari kekurangan sendiri, mendalami kelebihan lawan dan merenungkan bagaimana pengetahuan itu bisa dipakai untuk memoleh silmu sendiri menjadi lebih sempurna. Wah celakalah si tua, si tua itu bukannya menghajar malah memberi ajaran, batin Bai Chung Ho sambil menyengir. Jika Bai Chung Ho bisa menyaksikan hal itu sambil cengar-cengir, tentu saja berbeda keadaannya dengan Ksun Xiaoma. Uh, secepat mungkin pertandingan ini harus diakhiri, tapi bagaimana, pikir tetua Ksun Xiaoma. Di luar dia terlihat tenang tapi otaknya bekerja keras dan jantungnya mulai berdebaran. Benar-benar seorang jagoan tua, meskipun otaknya bekerja keras, tangan dan kakinya tidak berhenti bekerja dan sedikit pun Ding Tao tidak bisa bergeser dari tempatnya. Apa boleh buat, desah Ksun Xiaoma dalam hati. Setelah mengambil keputusan gerakan Ksun Xiaoma pun jadi lebih mantap. Satu gebrakan, dua gebrakan, Ding Tao kali ini tidak sempat memperhatikan dan merenungkan serangan Ksun Xiaoma. Rupanya meskipun sudah tua, kecepatan dan kekuatannya tidaklah berada di bawah panjun yang masih muda. Ding Tao masih berkonsentrasi untuk bertahan ketika tiba-tiba Ksun Xiaoma mundur tiga langkah ke belakang dan di luar kemauannya Ding Tao ikut maju ke depan. Seperti terpana oleh serangan Ksun Xiaoma yang sebelumnya mendorong dirinya ke belakang dan tiba-tiba mundur ke belakang. Pada saat Ksun Xiaoma bergerak mundur, tiba-tiba seakan tercipta ruang hampa di antara mereka, dan kekosongan itu membuat Ding Tao terseret maju ke depan di luar kemauannya. Dengan lues dan indahnya Ksun Xiaoma bergerak, hampir seperti seorang gadis muda yang menari. Meliuk dan menggeser kakinya, tiba-tiba Ksun Xiaoma sudah berada di belakang Ding Tao dan dengan ringan dia menetpuk pundak Ding Tao. Gerakan itu begitu sederhana, alami dan indah. Mereka yang melihatnya, mau tidak mau merasa kagum pada kemampuan tokoh tua tersebut. Baik mereka yang bersimpati pada Ding Tao maupun mereka yang menjago Iksun Xiaoma, kedua pihak tanpa terasa bertepuk tangan, melihat pertunjukan permainan pedang yang memeras pikiran mereka untuk dapat mengikutinya. Bukan karena kecepatan permainan pedang mereka, namun karena rumitnya pemikiran di balik tiap serangan dan pertahanan. Segera setelah merasa dirinya terayun ke depan, Ding Tao sudah bisa meramalkan apa yang terjadi berikutnya. Karena itu ketika tangan Ksun Xiaoma menetpuk pundaknya perlahan dari belakang, Ding Tao hanya memejamkan matu dan mendelesah. Perlahan dia berbalik, membungkuk sambil merangkapkan tangan dan berujar, sungguh kepandayan tertua Ksun, jauh melampaui pemahaman Xiaomae. Tidak salah jika Hoasan berdiri berjajar dengan enam perguruan besar yang lain. Ksun Xiaoma yang sudah bertarung hampir seratus jurus, menunjukkan keuletan tubuhnya yang sudah rentah. Meskipun tubuhnya berkeringat namun, nafasnya masih teratur dan dalam, sama sekali tidak terganggu oleh pertarungan yang menghabiskan tenaga tersebut. HMM Ketua Ding Tao sendiri memiliki bakat yang sulit dicari tandingannya. Beberapa tahun ke depan, aku orang tua ini tentu sudah tidak bisa mengimbangi mu lagi. Yang kuharapkan hanyalah pada saat itu, murid-muridku sudah bisa menyerap semua apa yang kuajarkan dan selesailah tugasku sebagai seorang tetua, ujar Ksun Xiaoma sambil membalas penghormatan Ding Tao. Ah mana bisa demikian, tetua masih begini kuat dan segar. Xiaopee rasa sampai berpuluh tahun ke depan pun tetua masih dapat mengalahkan Xiaopee, kapan saja tetua mau, jawab Ding Tao sambil tersenyum lebar. Hahaha, boleh juga kalau memang seperti itu yang terjadi, lain kali biarlah kita bertanding lagi untuk melihat, tebakan siapa yang lebih tepat, Ksun Xiaoma yang jarang menunjukkan perasaan, ternyata bisa juga tertawa. Tawa Ksun Xiaoma itu memiliki arti yang besar, beban yang menindih perasaan Ding Tao dan para pengikutnya lepas pada saat itu juga. Tentu saja, kapan saja tetua Ksun menghendaki, Xiaopee tentu siap. Tapi sekarang, mari ijikanlah Xiaopee menjadi tuan rumah yang baik. Silahkan tetua mencicipi hidangan yang kami siapkan. Mari silahkan, ujar Ding Tao sambil mempersilahkan tetua Ksun Xiaoma untuk kembali ke mejanya. Acara perayaan itu pun dilanjutkan kembali, setelah pertarungan antara Ksun Xiaoma dengan Ding Tao, beberapa orang yang datang untuk mencari gara-gara, baik dari golongan hitam yang ingin menguji kesiapan partai yang baru lahir ini, ataupun mereka yang ingin membuat namanya dikenal orang dengan mengalahkan orang-orang dari partai baru ini, semuanya membatalkan niat mereka. Akibatnya panggung pun hanya diisi dengan pertunjukan, tidak ada lagi yang melakukan tantangan. Tapi bukan berarti perayaan itu jadi membosankan bagi para tamunya yang keranjingan ilmu silat dan tontonan menarik. Pertarungan Ding Tao dan Ksun Xiaoma sudah menjadi pembicaraan yang hangat dan bisa memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari. Hasil dari pertemuan kedua belah pihak sendiri tidak terhitung buruk. Nama Ding Tao tidak menjadi turun karena kekalahannya di tangan Ksun Xiaoma. Hanya segelintir orang bisa menjajarkan diri dengan tokoh tua itu. Dalam usianya yang masih sangat muda, apa yang ditunjukkan Ding Tao sudah melampaui dugaan orang banyak. Sebaliknya nama Hoasan yang sempat terjun ke dalam lumpur pun jadi terangkat kembali. Ksun Xiaoma berhasil membuktikan bahwa Hoasan masih merupakan tempat bersembunyinya naga dan harimau. Perdebatan pun jadi makin memanas ketika mereka mulai memperdebatkan masalah keinginan Ding Tao untuk ikut dalam pemilihan Wulin Mengzhu. Mereka yang bersimpati pada Ding Tao tertarik pada kemudahan dan semangat yang dibawanya. Sebagian besar dari mereka yang berpendapat seperti ini adalah anak-anak muda. Mereka yang berpendapat sebaliknya, lebih bersandarkan pada bukti bahwa Ding Tao belumlah siap untuk menjadi Wulin Mengzhu bagi generasi saat ini. Mereka bukan sepenuhnya menolak Ding Tao, hanya saja mereka berpendapat bahwa Ding Tao harus menunggu beberapa tahun lagi untuk mematangkan dirinya sebelum mencoba untuk menduduki kedudukan tertinggi dalam dunia persilatan tersebut. Ding Tao dan Ksun Xiaoma sendiri justru tidak memikirkan berbagai masalah itu. Anak murid Ksun Xiaoma tentu saja tidak sepenuhnya merasa puas dengan kera Ksun Xiaoma menyelesaikan masalah. Sedikit banyak, mereka memiliki ikatan batin dengan Pan Jun yang pernah menjadi pimpinan mereka. Sekarang Ksun Xiaoma makan dan minum bersama dengan orang yang membunuh Pan Jun tanpa canggung-canggung. Tapi mereka terlalu menghormati Ksun Xiaoma untuk menunjukkan perasaan tidak suka mereka. Ding Tao yang peka peraannya, dapat menangkap getar-getar ketidakpuasan itu dan berusaha untuk bersikap sewajar mungkin. Tidak marah, menyindir atau merendahkan mereka, tidak pula dia menyanjung-nyajung dan berusaha menyenangkan hati mereka. Hari yang panjang itu pun akhirnya sampai pada penghujungnya, satu per satu mereka yang bertamu berpamitan. Besok gedung masih dibuka untuk menerima tamu-tamu lain yang baru datang, namun untuk hari ini kegiatan mereka sudah sampai pada akhirnya. Pada saat ruangan sudah mulai sepi itulah, Ksun Xiaoma berkata pada Ding Tao dengan suara perlahan, ketua Ding. Apakah ada waktu untuk berbicara di tempat yang lebih nyaman? Ding Tao memandangi Ksun Xiaoma, tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksudkan oleh tetua Ksun Xiaoma. Hari sudah mulai gelap, angin yang dingin membuat tulang-tulang tua ini ingilu, tapi hati masih menginginkan secangkir arak dan berbincang-bincang. Alangkah baiknya kalau kita pindah ke dalam, di mana ada dinding yang melindungi dari angin malam, ujar Ksun Xiaoma berusaha menjelaskan. Ketua Ding, kebetulan aku sudah meminta beberapa orang untuk menyiapkan sedikit hidangan kecil dan arak di ruang dalam, ujar Chowli yang sambil mengedip. Ding Tao bukan orang bodoh, jika tadi dia terlambat menangkap apa maksud Ksun Xiaoma, itu karena dia memandang semua orang sama seperti dirinya dan tidak akan berusaha menguping pembicaraan pribadi orang lain dengan sengaja. Ah, maafkan aku tetua Ksun, tentu saja, itu ide yang bagus. Marilah kita masuk ke dalam. Apakah tetua Bai Chung Ho juga akan ikut meramaikan, tanya Ding Tao dengan segera. Hehehe, di mana ada arak dan cemilan, sudah tentu aku akan ikut meramaikan, jawab Bai Chung Ho sambil terkekeh. Setelah memberikan pesan pada mereka yang masih bertugas di luar, Ding Tao, Ksun Xiaoma, Bai Chung Ho dan orang-orang kepercayaan mereka, berjalan menuju ke dalam gedung, mengikuti Chowli yang yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Entah bagaimana rupanya dia sudah bisa menduga bahwa Ksun Xiaoma akan meminta hal seperti ini. Tapi kecekatannya dalam berpikir, menarik perhatian Ksun Xiaoma dan Bai Chung Ho, meskipun keduanya tidak mengatakan apa-apa. Dua orang tokoh kawakan itu belajar untuk menghargai kelebihan manusia-manusia macam Chowli yang, sejalan dengan pengalaman mereka di dunia yang luas. Dalam hati mereka memuji bintang keberuntungan Ding Tao sehingga dia ditemukan dengan berbagai macam orang pilihan yang bisa mendukung gerakannya. Tidak ada pembicaraan selama perjalanan mereka menuju ke ruang dalam. Semua orang merasa sedikit tegang. Chowli yang yang cerdik tidak membawa mereka ke ruangan tempat Guru Chen Wuxi, Futong dan Song Luo menunggu. Dengan demikian keterlibatan ketiga orang itu dengan partai pedang keadilan terjaga dari orang luar. Setelah mereka sampai di dalam ruangan, dengan gerak matanya, tetua Bai Chung Ho dan Ksun Xiaoma memerintahkan anak muridnya untuk ikut menjaga keamanan dari ruangan itu. Tentu saja bukan masalah takut diserang, karena mereka yang bisa dianggap setanding dengan mereka berada di dalam ruangan itu bisa dihitung dengan jari. Kedua tetua itu lebih mengkhawatirkan bocornya apa yang sedang mereka bicarakan. Membuka percakapan mereka Ksun Xiaoma bertanya pada Ding Tao, ketua Ding, jika aku memintamu untuk berbicara di tempat ini, tentu Kai mengerti apa sebabnya? Ya, tetua tidak ingin ada orang yang tidak bisa dipercaya yang ikut mendengarkan percakapan kita. Benar, jawab Ksun Xiaoma membiarkan jawabannya menggantung di udara. Ding Tao melihat pada para pengikut setianya yang berada di ruangan itu, Ma Songkuan, Chulinhê, Chowliang, Teng Xiaong, Wong Xiaoh, Lian Mao, Kin Bayu, Kin Hun dan Tabib. Sao Yang, kemudian menjawab, mereka semua bisa dipercaya, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku demi salah seorang dari mereka. Ksun Xiaoma berpandangan dengan Bai Chung Ho kemudian mengangguk, Baiklah kalau begitu, mungkin sebaiknya kita membicarakan ini sambil berduduk. Tanpa menunggu jawaban dari Ding Tao, Ksun Xiaoma memilih salah satu kursi, diikuti oleh Bai Chung Ho dan setelah Ding Tao duduk yang lain pun mengikuti. Untuk beberapa lama mereka terdiam dan Ksun Xiaoma yang pertama-tama membuka percakapan. Mendesah sedih Ksun Xiaoma berkata dengan berat hati, Ketua Ding, tentang berita yang mengatakan Ketua kami, Pan Jun telah terbunuh di tanganmu, apakah benar adanya? Apakah bisa dipastikan dia adalah Pan Jun? Ding Tao tidak langsung menjawab pertanyaan Ksun Xiaoma, diingat-ingatnya dahulu semua yang terjadi saat itu, Kemudian dengan berhati-hati dan menjawab, pada awalnya kami hanya mengenal dia sebagai orang bertopeng dan memang Xiaomae Sempat bertempur dengannya, yang berakhir dengan kematian dirinya Pada saat itu Saudara Ma Song Kuan dan Chong Li yang berpendapat baik adanya jika identitasnya tetap tersembunyi dan berencana hendak menguburkan jasadnya tanpa perlu membuka topengnya Namun salah seorang yang berada di sana, membuka topeng itu saat kami lengah Barulah kemudian beberapa orang mengatakan bahwa orang bertopeng itu adalah pendekar pedang Ketua Pan Jun Ksun Xiaomae tercenung sesaat, kemudian bertanya, jurus yang tadi kau pakai untuk menyerang, seperti juga jurus yang digunakan salah seorang anak muridku Apakah itu jurus yang sama seperti yang digunakan oleh orang bertopeng tersebut? Ya benar, hanya saja serangannya jauh lebih tajam Ketepatan, kecepatan dan kekuatannya hampir mendekati kesempurnaan, jawab Ding Tao dengan cukup yakin Apakah benar pembunuh bertopeng itu adalah salah seorang dari tokoh-tokoh yang memimpin penyerangan atas keluarga Wang Di Wuling? Tanya Ksun Xiaomae lebih lanjut Berdasarkan apa yang dialakukan di Wuling, berdasarkan perkataan yang keluar dari mulutnya, berdasarkan hubungannya dengan Tiong Fa, pengkhianat keluarga Wang, kami yakin bahwa hal itu memang benar adanya, jawab Ding Tao Sekali lagi ruangan itu dipenuhi keheningan, dan dipecahkan oleh laan nafas Ksun Xiaomae Tokoh tua perlahan-lahan itu menutup matanya dan mendesah S.E.D. Jika demikian, maka biarlah aku memastikan bahwa, dia bukanlah ketua dari Hoasan, ujarnya dengan lambat dan penuh kesedihan Melihat raut wajah dari orang-orang Hoasan, Ding Tao dan kawan-kawan tidak berani mengatakan apa-apa Ketua, ujar salah seorang anak murid Hoasan dengan terbata, tapi ucapannya terputus oleh gerakan tangan Ksun Xiaomae yang melarang dia untuk berbicara lebih banyak Tokoh tua itu memandangi anak muridnya satu per satu, lalu memalingkan wajahnya pada Ding Tao dan perlahan-lahan mengitari ruangan, hingga pandang matanya bertemu dengan tiap orang dari mereka Kemudian dengan suara parau dia berkata, mengertikah kalian? Dari keterangan yang diberikan oleh Ketua Ding, dari bagian aku bisa meyakinkan bahwa orang tersebut adalah Pan Jun dan sepenuhnya aku dengan yakin bisa mengatakan bahwa orang itu bukanlah ketua dari Partai Hoasan Karena seorang ketua dari perguruan Hoasan, tidak akan pernah melakukan perbuatan demikian Mendengar perkataan Ksun Xiaoma dan Kero dia mengatakannya, setiap orang yang berada di dalam ruangan bisa merasakan kepedihan hati dari tokoh tua itu Mereka pun merasa ikut tercekat oleh kenyataan yang harus dihadapi Ksun Xiaoma Mereka hanya bisa mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti apa maksud Ksun Xiaoma Ksun Xiaoma melanjutkan, tapi jika benar dia itu Pan Jun, maka yang membuatku tidak habis pikir, mengapa dia sampai melakukan hal yang sedemikian rupa Ding Tao dan yang lain hanya bisa terdiam, tidak tahu harus menjawab apa Aku mengenalnya dengan baik, menjadi ketua dari Partai Hoasan adalah hal yang paling dia inginkan Dia tidak memiliki ambisi untuk menguasai dunia persilatan Lalu mengapa dia bisa terjerat dalam urusan yang busuk begini, desah orang tua itu dengan sedih Kami berdua sudah membicarakan hal ini, ujar Bai Chung Ho Kami berkeputusan untuk menyelidiki lebih jauh masalah ini Bukan hanya karena Pan Jun pernah menjadi ketua dari Partai Hoasan Tapi jika ada yang bisa membuat Pan Jun menyalahi kedudukannya sebagai ketua Partai Hoasan Maka kita harus menyelidikinya sampai tuntas, ujar Bai Chung Ho melanjutkan Ding Tao memandangi kedua orang tua itu kemudian dengan berhati-hati mengatakan Beberapa orang berpendapat bahwa penggerak dari kejadian ini adalah Ren Zuo Chan Apakah ketua berdua juga memiliki pandangan yang serupa? Itu adalah salah satu kemungkinan, Ren Zuo Chan memiliki jaringan metu-metu yang kuat, bahkan dalam perbatasan sekalipun Jika dia berhasil menarik Pan Jun menjadi salah seorang pembantunya Maka ketua dari partai-partai besar yang lain pun perlu diawasi, ujar Ksun Xiaoma Kami juga ingin memastikan alasan apa yang membuat mereka menyerang keluarga Wang Keluarga Wang memang sedang menanjak tahun-tahun terakhir ini dan Wang Chin menunjukkan ambisi yang besar Namun mengapa harus mengambil resiko terbongkarnya jaringan mereka dengan menyerang keluarga Wang Jika selama ini mereka berdiam diri Ada yang mengatakan bahwa pedang angin berbisik sudah jatuh ke tangan keluarga Wang dan sebelumnya pedang itu sempat berada di tanganmu Jadi kami pun ingin mendengar kejelasannya darimu Lanjut Bai Chung Ho sambil memandang Ding Tao Berkerut kening Ding Tao, pertanyaan yang sering mengganggunya kembali muncul Benarkah mereka menyerbu keluarga Wang di Wuling karena pedang angin berbisik? Jika benar demikian, bukankah sebenarnya dialah yang menjadi awal segala permasalahan? Jika dia tidak datang ke Wuling, Wang Ying Ying dan yang lain tentu masih hidup sampai sekarang Bagaimana ketua Ding? Apakah kau bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mengganggu kami itu? Tanya Bai Chung Ho Tentang pedang angin berbisik, kurang lebih memang demikianlah keadaannya Pada awalnya pedang itu terjatuh ke tanganku, namun saat aku berkunjung ke Wuling, pedang itu direbut orang dari tanganku Orang itu adalah Tiong Fa, entah bagaimana beberapa waktu kemudian kabar yang ku dengar adalah keluarga Wang berselisih dengan Tiong Fa Menurut dugaan kami pada saat itulah pedang angin berbisik jatuh ke tangan Tiong Fa, jawab Ding Tau HMM, kau sendiri berada di mana saat kejadian itu terjadi? Mengapa kau tidak berusaha merebut kembali pedang itu? Tanya Ksun Xiaoma menyelidik Selain merebut pedang, mereka juga berusaha membunuhku, meskipun berhasil lolos namun Xiao Tei mendapatkan luka dalam dan terpaksa menyembunyikan diri beberapa bulan lamanya hingga luka itu sembuh Saat Xiao Pei keluar dari persembunyian, barulah Xiao Tei mendengar apa yang terjadi di Wuling, jawab Ding Tau HMM, rupanya begitu, desah Ksun Xiaoma Kepandayanmu begitu tinggi, dua orang yang menyeramu, siapa mereka itu, apakah kau tahu? Tanya Bai Chung Ho Ding Tau berpikir sejenak kemudian menjawab Waktu itu, kepandayan Xiao Pei belumlah setinggi sekarang Lagi pula Xiao Pei tertidur pulas karena meminum obat tidur yang diberikan Tiong Fa Ding Tau tidak sampai hati untuk mengatakan bahwa obat itu diberikan oleh Wang Ying Ying atas perintah tuan besar Wang Jin Lagi pula dia tidak ingin menjelaskan masalah itu berkepanjangan Penjelasan Ding Tau cukup masuk akal Karena saat itu Tiong Fa masih merupakan salah satu pimpinan tua dari keluarga Wang Bai Chung Ho dan Ksun Xiaoma pun tidak mengejar lebih jauh Jika benar, berarti kemungkinan besar pedang angin berbisik tentu sudah jatuh ke tangan mereka Benar-benar berbahaya, jika Ren Zuo-chan sampai mendapatkan pedang itu Dia bisa seperti harimau yang tumbuh sayap, gerutu Bai Chung Ho dengan wajah gelap Kejadian itu sudah beberapa lama terjadi Jika benar pedang itu di tangan mereka, saat ini tentunya sudah sampai di tangan Ren Zuo-chan Desis Ding Tau dengan guram Tidak, soal itu aku yakin belum terjadi Kata Bai Chung Ho dengan nada sangat yakin Bagaimana tetua Bai begitu yakin? Tanya Ding Tau dengan heran Hehehe, partai kami memang bukan partai terkuat Tapi dalam soal jumlah kamilah yang terbanyak Jaringan metu dan telinga kami meliputi hampir seluruh daratan hari setelah kejadian di Wuling Aku sudah mendengarnya dan segera memerintahkan seluruh anggota partai pengemis Untuk mengawasi jalan keluar perbatasan Jawab Bai Chung Ho dengan bangga Perbatasan begitu luas Apakah partai pengemis benar-benar memiliki anggota sebanyak itu Tanpa terasa Chow Liang menyeletuk dengan metu, terbelalak Bai Chung Ho menengok cepat ke arah Chow Liang dan Chow Liang Yang sadar betapa kata-katanya bisa dianggap sebagai penghinaan buru-buru membungkuk Meminta maaf, maafkan aku tetua Bai Bukan maksudku meragukan perkataan tetua Bai Aku hanya terkejut membayangkan seberapa besar dan banyak anggota partai pengemis Jika tetua bisa mengatakan Dengan yakin bahwa seluruh jalan menuju luar perbatasan sudah diawasi Hehehe, baguslah kalau kau percaya Tapi biarlah ku tegaskan sekali lagi Aku yakin bahwa pedang itu belum keluar perbatasan Seandainya mereka memaksa keluar perbatasan Anggota-anggotaku belum tentu mampu menghalangi Tapi berita tentang usaha mereka keluar perbatasan tentu akan Terdengar olah ku, jawab Bai Chung Ho sambil mengangguk-angguk Jika demikian kita harus cepat bergerak untuk mendapatkan kembali pedang itu Ujar Ding Tao dengan bersemangat Begitu pula pendapat kami berdua Oleh sebab itu kami datang untuk menemui ketua Ding Tampaknya jejak paling jelas yang ditinggalkan kelompok itu adalah Tiong Fa dan ulahnya yang berusaha menguasai seluruh cabang milik keluarga Wong Yang telah dia hancurkan, kata Ksun Xiaoma Benar, bekas pengikut keluarga Wong memiliki ikatan batin yang dekat dengan ketua Ding Apa yang terjadi di Jiang Ling beberapa waktu yang lalu membuktikan hal itu Tentu saja kekuatan ketua Ding saat ini belumlah cukup untuk merebut Kembali cabang-cabang lain dari tangan Tiong Fa dan demi kepentingan yang lebih luas Kami ingin menawarkan bantuan, bagaimana? Apakah ketua Ding bisa menerima maksud baik kami? Ujar Bai Chung Ho menjelaskan alasan sesungguhnya dari kedatangan dirinya dan Ksun Xiaoma Tawaran yang diberikan cukup mengejutkan Ding Tao, apalagi tawaran itu datang dari dua partai kenamaan Dan yang datang untuk menawarkan adalah dua orang tetua yang sangat dihormati dan ditakuti oleh orang-orang dunia persilatan Untuk sesaat Ding Tao mengitarkan pandangan matanya pada para pengikutnya yang hadir di ruangan tersebut Dengan tidak kentara Chou Liang, Ma Song Kuan dan yang lain perlahan mengangguk tanda setuju Meskipun ada pula yang melakukannya dengan keraguan terbayang di wajah Melihat mereka satu suara dalam hal ini dan terutama Chou Liang tampak yakin dengan tawaran yang diberikan Ding Tao pun merasa semakin yakin dengan jawaban yang hendak dia berikan Baiklah aku menerima tawaran tetua berdua, jawab Ding Tao dengan tegas Meskipun hanya sekilas namun Ding Tao dapat melihat seulas rasa penasaran dan sakit hati tergambar di wajah anak murid partai Hoasan Dan dia pun merasa mendeluh dalam hati Dengan tulus dia pun menyampaikan perasaan penyesalannya tersebut Tetua Ksun Xiaoma sungguh berhati besar Xiaopei di luar sepengetahuan Xiaopei telah kesalahan tangan membunuh anak murid perguruan Hoasan Pendekar Pedang Kilat Panjun Namun tetua justru bersedia untuk menawarkan bantuan bagi kami Sesungguhnya dari hati yang terdalam Aku sangat mengagumi Pendekar Pedang Panjun Berhadapan dengannya dalam satu pertarungan Mau tidak mau timbul perasaan kagum akan bakat dan kemampuannya Ujar Ding Tao dengan tulus Itu sebabnya, meskipun kami tidak mungkin mengabarkan kejadian ini pada partai Hoasan Namun kami sudah menyelenggarakan pemakaman Pendekar Pedang Kilat Panjun dengan sebaik-baiknya Dengan setulusnya aku memohon maaf dari kalian semua atas apa yang terjadi Saat inipun jika tetua dan saudara-saudara dari Hoasan hendak mengunjungi persemayaman terakhir dari beliau Aku dapat mengantarkan kalian ke sana Ucapan Ding Tao dan penyesalannya yang terlihat tulus dan tidak dibuat-buat Menjadi obat yang manjur bagi luka hati para anak murid partai Hoasan Tidak ada ucapan memeladiri yang keluar dari mulut Ding Tao Padahal mereka semua pun tahu apa yang terjadi saat itu Ding Tao tidak bisa disalahkan dalam kasus itu Namun pemuda itu justru bersedia memohon maaf pada mereka Meskipun rasa sakit hati mereka tidak sepenuhnya hilang Namun rasa permusuhan dalam hati mereka sudah banyak menghilang Apalagi setelah Ksun Xiaoma menjawab Ding Tao HMM Ketua Ding Mengetahui tingginya ilmu Pedang Panjun dan mengetahui pula tingkatan yang ketua Ding miliki Aku tahu bahwa ketua Ding tidak memiliki banyak pilihan Hanya ada dua pilihan terbunuh atau dibunuh Jika ada yang patut dipersalahkan Maka itu adalah orang yang sudah membuat Panjun tersesat sedemikian rupa Kematiannya di tangan ketua Ding hanyalah akibat Dalam hati aku sudah berketetapan untuk mencari penyebabnya dan membasminya dari muka bumi ini Ujar Ksun Xiaoma dengan suara tergetar dan geram Jika Ksun Xiaoma yang selalu bisa menguasai diri dalam segala keadaan hingga menunjukkan goncangan dalam hati Bisa dibayangkan betapa geramnya tokoh tua ini Xiao Pei aku berusaha sekuat Xiao Pei untuk ikut membantu usaha tetua berdua dalam membongkar masalah ini Ujar Ding Tao dengan sungguh-sungguh Ya, ya, tentu saja aku percaya akan ketulusan ketua Ding Kalau begitu kami akan kembali beberapa hari lagi dan merundingkan rencana kita Untuk saat ini, ketua Ding dan sahabat-sahabat sekalian bisa membaca catatan ini Ujar Ksun Xiaoma sambil menyerahkan selembar catatan Ini adalah catatan dari kekuatan Kaipang dan Hoasan yang sudah disiapkan untuk menjalankan rencana ini Lengkap beserta tempat kedudukan mereka saat ini Ketua Ding dan yang lain bisa mempelajari dan merundingkannya berkenaan dengan partai kalian Beberapa hari lagi, kita akan merundingkan kepastiannya Ujar Ksun Xiaoma Ding Tao membaca lembaran itu beberapa saat lalu menyerahkannya pada Chou Liang yang mempelajarinya lebih lanjut Ding Tao sendiri berbalik pada Ksun Xiaoma dan Bai Chung Ho, Xiaotei mengerti Beberapa hari ke depan Xiaotei akan berusaha mempersiapkan kekuatan dari pihak Xiaotei sendiri Siapa yang akan berjaga dan siapa yang akan pergi Masalah perbekalan dan sebagainya Dalam hari Xiaotei tentu sudah siap bergerak Baguslah kalau begitu, hari lagi kami akan kembali berkunjung ke Jiang Ling dan merundingkan eksekusi rencana ini Ujar Bai Chung Ho Kalau begitu, jika ketua Ding tidak keberatan Aku ingin mengunjungi makam Panjun Ujar Ksun Xiaoma Tentu saja tidak keberatan Mari aku akan mengantarkan saudara sekalian ke sana Jawab Ding Tao cepat Tidak berapa lama kemudian rombongan kecil itu sudah berada di depan makam Panjun Anak murid Partai Hoasan merasa terharu ketika melihat betapa Ding Tao menghargai dan mempelakukan Panjun dengan hormat dan sebaik mungkin Masing-masing orang menyalakan sebatang dupa dan berdoa Entah apa yang berkecamuk di benak mereka Tapi yang jelas, anak murid Partai Hoasan telah mendapatkan sasaran baru untuk menumpahkan kekesalan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!